Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya Untuk berkeliling di kota Lewoleba Ibu kota Kabupaten Lembata Provinsi Dusa Tengah Timur Di lokasi sekarang saya berdiri adalah Bukit Cinta Dengan panorama yang luar biasa Inilah kota Lewoleba untuk Anda Terima kasih telah menonton Oke deh guys, ini dia kondisi kota Lewoleba Ibu kota Kabupaten Lembata Provinsi Dusa Tengah Timur Jalannya lebar banget ya Di Kabupaten Nah, di depan ini adalah kantor Dewan berwakilan daerah atau DPRD Kabupaten Lembata Nah, ini adalah kantor Tempati DIRGA juga 21 Kabupaten Lembata Hama-hama bangun lewat tanah Jalannya lebar banget Kayaknya lihat Kita bisa lihat tanahnya Kayaknya masih luas banget ya Jadi kalau mau bangun rumah Pertokoan gitu ya Kayaknya masih Prospeknya itu bagus gitu ya Terus di sini banyak sekali pohon lontar Tuh Terus di sini banyak sekali pohon lontar Tuh Laundry Depok air minum Itu lumayan banyak Cuman ya aku lihat Baru makan padang Gak sebanyak di Ende gitu ya Di kota Ende itu hampir berbaris-baris Di Ngomirnya juga banyak banget Di Lembata ada Tapi gak sebanyak di sana ya Di Flores gitu ya Ini kotanya ya guys Oke, kita lihat di depan sana Dari kemarin saya lihat itu antrian Mobil Dan juga motor Ini kotanya panjang banget Pada mau ngisi Bahan bakar Tuh Ini kayaknya antriannya Sudah semakin berkurang ya Tadi pagi Saya melihat itu panjang banget Oh ini masih lumayan panjang juga Ternyata ya guys Nih Kendaraan-kendaraan Yang sedang antri Untuk pengisian bahan bakar Ini kenapa ya bisa panjang begini ya Ini pertaminanya guys Wow Ini udah semakin sedikit Tadi kita lihat banyak banget Antri aja tuh Masih Sepanjang saya melakukan perjalanan di Busa Kerala Tentu Ini adalah yang saya lihat paling panjang antriannya ya Oke kita tinggalkan Ini kawasan yang sedang antri untuk pengisian bahan bakar Karena akan ada sebenarnya untuk melihat sesuai kota lewo leba Kalau menurut masyarakat sekitar lewo itu berarti kampung Leba itu kayak Seimbang gitu ya Katanya seimbang Mata akar gitu ya Jadi ini kondisi Sekitar 6 hari ya Pasca meletusnya Gunung Mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa Rumah sakit masih tetap buka Pasar-pasar juga masih tetap buka Aktivitas pertokohan dan perdagangan lainnya juga masih berlangsung normal Di sini nih kalau muter musik itu bisa kenceng banget ya Ini ada pohon lontar ataupun koli ya Jadinya kayaknya hampir di semua daratan di Nusantara Tentu Untuk nyebut lontar ya pohon lontar itu dengan sebutan koli ya Kayaknya sama di NJ di Flores juga rata-rata juga koli Mungkin ada juga sih beberapa daerah yang menyebut dengan nama lain Tapi saya belum tahu Oke ini ada toko cahaya palingnya Terus ada perangga ya Itu bawa motornya luar biasa guys Inilah kondisi Jadi ini bisa dikatakan dulu sebagai pesawatnya ya Kita bisa lihat Masyarakat yang pasang ini Nah buat kalian semuanya Para perantauan dari Lewoleba Ataupun Lembata pada umumnya Yang kangen dengan kondisi di kota Lewoleba Semoga video kali ini bisa menjadi pengobatan hidup untuk kalian semuanya Dan untuk ada semuanya yang baru pertama kali menonton video tentang kota Lewoleba ini Semoga bisa menjadi salah satu kota inspirasi untuk anda kunjungi Karena di Kabupaten Lembata itu banyak sekali tempat dan lokasi wisata yang bisa kita kunjungi Salah satunya adalah kampung Lamalera yang ada di kecamatan Bulandoni Di sana masih ada tradisi penangkapan dekan paus Yang dilakukan dengan berbagai macam persyaratan ya Tidak sembarangan menangkap dekan paus ya Selain itu kalian juga bisa mengunjungi kampung Bulandoni Ataupun juga bisa mengunjungi desa Leworaja Labalah Karena di desa itu Praktik Pasar Bartem Yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu Masih Oke deh guys Kita masih melanjutkan perjalanan kita Masih di kota Lewolaba Oke kita masih melanjutkan perjalanan kita di kota Lewoleba Oke kita ke arah sini Jadi kayaknya kemarin baru dilaksanakan festival ya Hama-sama bangun lewu auk lewat tanah Oke Jadi Kabupaten Lembata itu diresmikan pada tahun 1999 Ini adalah jalan utamanya Nah ini adalah pasarnya Jadi warga biasa pasar disini Pasar buah Nah kalau di depan sana kita bisa lihat para penjual jagung titi Jadi dari depan sini kita bisa lihat Pemandangannya Tuh ibu-ibu para penjual jagung titi Kita bisa lihat Kita akan ke sini Ini adalah bus-bus ya Jalanya lebar Nah jadi salah satu makanan khas dari Lembata adalah jagung titi Kita masih lurus Kita masih lurus Ini adalah telco Tempat apa itu Kayaknya tempat santai gitu ya Oke kita bisa lihat Nah ini adalah poskonya Posko para pengungsi dari kampung-kampung di sekitar kaki gunung Ile Ape Lewo Tolok Oke mereka dipusatkan di halaman perpustakaan daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Oke kita bisa melihat para relawan Oke 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 Nah, itulah taman kotanya Satu lembata, satu NTT, satu Indonesia Nah, kalau lurus ke arah sini adalah lokasi menuju pelabuhan Lewo-Leba Dan juga bisa tembus sampai ke arah kampung Lamalera Selain itu, kita juga bisa menuju ke Bukit Cinta Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video ini Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda semuanya Untuk berkunjung ke Lewo-Leba Ataupun buat Anda semuanya para perantauan dari Lewo-Leba Semoga video kali ini jadi penawar rindu Sampai bertemu di video-video berikutnya Yang tak kalah keren dan tak kalah seru lainnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jangan lupa semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini